Beberapa tempat di dunia rupanya sudah lama dianggap misterius, bahkan terkutuk bagi banyak orang. Begitupun dalam Islam, terdapat larangan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa tempat yang umatnya mendapatkan azab dari Allah. Lalu tempat apa saja yang terkutuk dalam pandangan Islam? Simak videonya sampai selesai. Tempat-tempat terkutuk yang umat Islam dilarang mengunjunginya adalah sebagai berikut. Tempat pertama, Madain Saleh Al-Ulah. Al-Ulah berada 300 km sebelah utara dari Madinah Arab Saudi. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra. Sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh, Al-Ulah saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabateh yang berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masahi. Lalu, mengapa kawasan Al-Ulah dijauhi oleh umat Islam ya Sobat Makna? Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad dan para sahabat melewati tempat ini, dalam perjalanan menuju Perang Tabuk, Rasulullah melarang para sahabat mengambil air, makan dan minum apapun dari daerah Al-Ulah, kecuali hanya air dari sumur yang pernah menjadi tempat minum unta Nabi Saleh. Setelah itu, Rasulullah kemudian bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh kanan dan kiri. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, Dari riwayat tersebut kita dapat mengetahui alasan Nabi Muhammad menjauhi tempat ini karena tempat tersebut berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Begini kisahnya. 2.500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, peradaban kaum Samud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Samud diambil dari leluhur mereka yang diakini merupakan cijit dari Sam, salah satu putra Nuh yang selamat saat banjir. Selesilahnya adalah Samud bin Abir, bin Iram, bin Sam, bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di gunung Atlab, Madain Saleh. Peradaban mereka berkembang khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khusus mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa Samud mengalami keberosotan moral. Allah kemudian mengutus seorang Nabi kepada kaum Samud. Nabi tersebut bernama Nabi Saleh. Namun kaum Samud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka juga menyebeli unta betina milik Nabi Saleh. Allah kemudian menimpakan azab kepada kaum Samud berupa petir dengan suara yang menggelenggar. Sembaran petir ini menghancurkan tempat tinggal kaum Samud. Penghancuran bangunan ini sampai tidak berbekas sama sekali. Setiap orang yang merasakan bencana tersebut mengalami kematian. Ibnu Batuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan dagang yang bersamanya anggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut. Selain peristiwa mengerikan kaum Samud, Konon digaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon, masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabate yang datang setelah kaum Samud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan. Terima kasih telah menonton! Tempat kedua, Kota Iram Kota Iram adalah salah satu kota yang didiami kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Iram merupakan sebuah kota yang berada di semenanjung Arab. Pemukiman kaum Ad terletak antara Aman dan Hadramaut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan perbukitan yang berpasir. Dalam Al-Quran, kota ini disebut sebagai Iroma Jati Al-Imat yang artinya kota seribu pilar. Ini mengacu pada teknologi dan arsitektur bangunan kaum Ad yang cukup canggih saat itu dan membangun pilar-pilar. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjur besar. Mereka menyembah berhala bernama Syamad, Syamud, dan Huran. Pencapaian kaum Ad yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya membuat mereka sombong dan takabur. Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad. Dalam buku Hayatul Qulub, karya Syed Muhammad Bakir Al-Majlisi, dijelaskan syadat, seorang putra dari Ad membangun kota Zatul Imad di Aram. Kota ini merupakan megaproyek untuk menandingi surga. Mereka membangun gedung-gedung yang menakjubkan dengan teknologi yang tak tertandingi oleh peradaban lain di jasirah Arab, bahkan di seluruh bumi. Sayangnya mereka menolak seruan dakwah Nabi Hud, sehingga Allah mendatangkan suara keras dari langit dan badai angin yang sangat kencang selama tujuh malam delapan hari yang membuat mereka semua mati bergelimpangan. Demikianlah asap Allah kepada kaum yang ngotot dengan kemusyrikan dan sifat takaburi yang sudah sedemikian hebatnya. Setelah kehancuran peradaban kaum Ad, kota Iram menjadi kota yang hilang. Selama berabad-abad, orang-orang telah mengisahkan tentang Iram, harta karun, rahasia dan legendanya. Pencarian untuk menemukan kota yang hilang di semenanjung Arab ini telah menarik sekelompok petualang, peneliti, dan pemburu harta karun terpilih dari seluruh penjuru bumi. Nicholas Klepp pada tahun 1990 menemukan bekas sereruntuhan yang diakini merupakan pilar-pilar dari menara yang dibangun kaum Ad. Sebagaimana Madain Saleh Al-Ula, kota Iram, juga termasuk tempat yang dianjurkan untuk tidak dikunjungi umat Islam. Memang tidak ada dalil secara spesifik, namun hadis tentang pelarang singgah ke Al-Ula juga menjadi landasan para ulama tentang larangan berkunjung ke tempat umat-umat masa silam lainnya yang diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Apalagi jika alasan berkunjung hanya karena ingin tahu, berwisata atau sebatas mengambil gambar. Tempat ketiga, Lembah Muhasir. Lembah Muhasir merupakan salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di tempat inilah Allah menghancurkan tentara Abraha dari Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Muhasir merupakan daerah di antara Mina dan Musdalifah. Muhasir diambilkan dari kata Hasyar yang berarti lemah atau lumpuh. Menurut Ibnu Qoyim dinamakan dengan lembah Muhasir karena tentara gajah Raja Abraha tiba-tiba lumpuh dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim buruk ababil untuk membinasakan tentara bergajah itu. Nabi Muhammad bersabda, seluruh Musdalifah merupakan tempat wukuf, tetapi hindarilah Muhasir. Oleh karena itu, dalam haji disunahkan untuk mempercepat jalan atau kendaraan ketika melewati lembah tersebut dalam perjalanan pulang dari Musdalifah ke Mina. Sebagai mana diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad ketika sampai di lembah Muhasir, beliau mempercepat sedikit lajunya. Sebagian masyarakat Arab mengatakan lembah Muhasir merupakan perkampungan setan, tempat terkutuk yang harus dihindari. Demikianlah tempat-tempat yang dilarang untuk dikunjungi, kecuali untuk menangisi kerasnya azab Allah kepada umat-umat terdahulu. Tempat yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat terkutuk. Terima kasih telah menonton!